Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Wr Wb Saya ingin bertanya mengenai Jika membeli makanan di restoran Yang menjual menu babi Apakah makanan yang dibeli menjadi haram semuanya Walaupun yang dibeli tidak mengandung babi Haturnuhun Begini yang dikhawatirkan itu kan tercampur Kalau misalnya disitu ada menu makanan Dijual babi Kalau ibu membeli sebut sajalah air mineral Ya kan itu yakin tidak bercampur Ya tidak apa-apa Ibu kan cuma membeli air mineral Ya Ibu Kalau beli makanan Yang sebut saja dimasak Nah itu yang dikhawatirkan Tercampur Walaupun kata yang jualannya Bu ini mah gak dicampur Pertanyaannya siapa yang jamin Minimal boleh jadi Ya Minyaknya bekas ngegoreng babi Boleh jadi Ada setelah Apa Setelah dimasak itu Cucinya tidak bersih Sehingga Sangat mungkin Sisa-sisa lemak babi itu Nempel juga Dengan Makanan Yang Halal untuk kita Jadi menurut hemat saya Lebih baik kita Tidak membeli Makanan Yang disitu Dijual babi Ya Kenapa Karena Ada Shubhat Nabi mengatakan Innal halala bayinun Wal haroma bayinun Wabaynahuma umurun Mushtabihat Famanit takos shubhat Fakodistabur alidinihi wa irdihi Waman wako'afis shubhat Wako'afil haram Kata Nabi Yang halal itu jelas Yang haram itu jelas Di antara yang halal dan haram itu Ada juga yang Shubhat Yang meragukan Siapa yang menjauhkan diri dari yang shubhat Sungguh dia telah mensucikan diri dan agamanya Nah Kita tidak tahu Jangan-jangan Saat memasak itu Tercampur Nah maka yang lebih baik adalah Kita tidak membeli makanan Yang disitu dijual juga Yang mengandung unsur babi Kecuali Ya boleh Membeli Yang jelas-jelas Tidak tercampur Saya tadi katakan Misalnya beli air mineral Kan jelas-jelas Tidak tercampur kan Tapi kalau masakan ya Kita khawatirkan Itu tercampur Nah Ustadz Saya tidak cerita di Indonesia Ustadz Saya lagi cerita di luar negeri Nah Kalau ini Beda Kasusnya Ya Kalau Anda tidak menemukan restoran yang halal Yang ada adalah disitu Jual babi juga Dan ternyata Anda betul-betul Tidak bisa mencari alternatif lain Nah itu beda lagi Kasusnya Siapa yang darurat Anda juga tidak mau Tapi ini mah darurat Maka tidak dosa untukmu Tidak dosa untuknya Ya Jadi kalau Teman-teman sedang berada di luar negeri Yang mana di negara itu Susah kita cari Ada sih Makanan halal Ya Tetapi Entah di mana Entah berantah di mana Anda tidak menguasai tempat itu Walaupun ada Ternyata Anda harus pakai kereta Satu jam setengah Ya udah Anda boleh Membeli makanan Di restoran Yang disitu juga Ada Dijual Makanan Yang mengandung unsur yang haram Tapi yang ada pesan Tentu saja yang halal Ya Sekali lagi Ini darurat Tapi kalau kita di Indonesia Nampaknya lebih baik kita tinggalkan Karena kata Nabi Siapa yang meninggalkan hal yang syubhad Maka sungguh dia telah mensucikan diri dan agamanya Ya Semoga Allah Memberikan Perlindungan kepada kita Untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.